Hai sahabat Bik Tengah Jumpa lagi dengan Bik Tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap hijaukan Dan segala coba, apa-apa yang tidak kita inginkan Amin Maju-maju Hari ini Bik Tengah berkunjung ke rumah bertua Karena sudah lama Tidak berkunjung Jadi ya kalau sudah tua Kita tahu lah ya Sering kurang-kurangin abadah Jadi Bik Tengah berada disini Sekarang Bik Tengah mau Membersihkan halaman Setelah rumahnya semua Seperti biasa lah Kalau ke rumah mak bertua disini Bik Tengah akan mau Memasak air teh dulu ya Siap masak air teh baru kita bersih-bersih semua Sudah banyak yang berantakan ya Jadi seperti ini ya Kalau masak teh Mak bertua ini memang Pakai anglo Dia tidak tahan Beli air galon Jadi memang Dia kalau masak teh memang Masakkan langsung ya Karena sudah tua Katanya tidak tahan Pakai air galon Jadi Ini Pakai anglo Hari itu juga Kita juga yang beli anglo Dia titik Sama di tengah Hari itu Jadi kalau masak teh memang di luar Sebetulnya ada gas ya Cuma Di gas kita cuma Masak sayur Dan lain-lain Masak teh memang di anglo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton di tempat nomor dua sudah masuk PLN listrik jadi masa kita tinggal coket gini tidak seperti di tempat nomor dua di tempat nomor dua di tempat nomor dua hai 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 Nah di tengah sini mau juga cabut lompok ya buat sayur kita besok pagi karena kalau di tengah ke rumah mak mertua memang di tengah biasanya menginap disini tidak jadi mau lihat sekalian sayur kalian mau bersihkan belakang rumah mertua sudah bersih semuanya jadi di tengah mau langsung ambil lompok ya atau sukat sukat nga sa tarongnya ya sabap itu nga kalau basa masalah langit lompok 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 dua biji pun sudah cukup ini besar ini segini masih kurang ya tapi di tengah bong dulu ini serau selamat menikmati 5 biji saja seperti ini 5 pokok untuk sayur kita besok pagi besok pagi ini sayur asam di belakang sudah siap jadi kita langsung mengapu yang di depan selamat menikmati 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 betulnya kalau apanya kalau mertua sebetulnya dia bersih cuman memang kadang karena pindanglah sakit apalah sakit jadi sudah terbiasa dia seperti ini mungkin karena ada juga sakit pinggangnya kalau kalau orang karo bilang selesai waktu di tengah sering sakit di tengah disini pinggang nyeri dia tadi akan kita simpan dulu ya kita apikan dulu ini dibakar pun belum bisa ini karena masih lembab dia ya sudah siap bersih yang di depan di dalam juga jadi di tengah disini mau langsung cuci piring ya biar sudah bisa berhenti ini sudah nyaman ya di tengah karena air pun disini sudah langsung masuk rumah kita hanya tinggal bayar perbulan ya semoga nanti di tengah juga bisa seperti ini nggak lagi sibuk mikirkan air disini listrik juga sudah masuk air langsung dimasukkan ke rumah kita bayarnya satu bulan sekali makanya sebetulnya kalau di rumah mertua ya sudah agak nyaman lah karena sudah ada listrik juga jadi mau ngecas kalau di tengah kalau ke rumah mertua ini semua yang perlu di casnya di tengah bawa semua dari kebun biar balik dari sini bisa dicaskan semua sampai di tengah akhirnya sudah siap semua ya itu mama katanya di tengah tidak bisa bakar tapi katanya masih udah bisa dibakar ini pakai plastik saya katanya jadi capek di tengah jadi terima kasih ya sahabat di tengah udah mengikuti kita ingat tetap dukung kita ya jadi sampai disini dulu terjumpa kita ingat tetap semangat menjalani hari-hari kita ingat tetap nikmati jalani hidup dan kecepat yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan buat kita semakin terburuk maju-juan horus sampai jumpa sahabat di tengah selamat menikmati